Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang pengurangan 4 digit angka. Di sini kita akan mengurangi bilangan 6.798 dikurang 3.359. Berapa ya hasilnya? Nah, mari yuk kita hitung. Pertama-tama, agar adik-adik lebih paham lagi, di sini saya akan menjelaskan bentuk panjang dari bilangan ini. Jadi, kita mulai dari sini ya. 6.798 berarti bentuk panjangnya adalah 6 menempati ribuan, yang berarti 6.000. Ditambah 7 menempati ratusan, berarti 700. Ditambah 9 yang menempati puluhan, berarti 90. Dan ditambah 8 yang menempati satuan. Ini akan kita kurangi dengan 3.359, yang berarti 3.000 dikurangi lagi 300, lalu dikurangi 50, dan terakhir di tempat satuan, dikurangi 9. Nah, sekarang kita mulai menghitung. Kita akan mulai dari tempat satuan terlebih dahulu ya. Di sini ada angka 9, tetapi 9 ternyata lebih besar dari 8. Wah, bagaimana ya adik-adik? Nah, caranya kita akan meminjam 10 dari angka 90 di sini, kemudian ditambahkan ke nilai satuan. Berarti dari sini kita ambil 10, sisanya adalah 80. Lalu 10-nya ditambahkan ke satuan menjadi 18. Nah, kalau sudah begini, baru bisa kita kurangkan. 18 dikurangi dengan 9, ayo dihitung adik-adik, hasilnya adalah 9. Nah, sekarang kita lanjutkan. 80 dikurang 50, jadi, ya hasilnya adalah 30. Dan sekarang pada tempat ratusan. 700 dikurang 300, hasilnya? Ya, hasilnya adalah 400. Dan terakhir pada tempat ribuan. Di sini ada 6000 dikurangi 3000, yang berarti hasilnya adalah 3000. Kemudian di sini kita lihat, jumlah dari hasilnya adalah 3000 ditambah 400, ditambah 30, ditambah 9, atau 3439. Nah, barusan kita sudah menghitung dengan cara menggunakan bentuk panjang, dengan melihat nilai dari masing-masing angka. Sekarang, kita coba menghitung dengan cara bersusun ke bawah, seperti yang ada di sini, ya. Yuk, kita hitung lagi, dimulai dari tempat satuan. 8 dikurangi 9, tidak bisa. Berarti kita pinjam 1 dari tempat puluhan atau 10. Berarti, 9 dikurangi 1, hasilnya adalah, ayo adik-adik tebak. Ya, hasilnya adalah 8. Lalu 10-nya ditambahkan dengan 8, sehingga hasilnya 18. Sehingga 18 dikurang 9, hasilnya adalah 9. Nah, sekarang pada tempat puluhan, ada 8 dikurangi 5, sehingga hasilnya menjadi 3. Dan pada tempat ratusan, ada 7 dikurang 3, hasilnya adalah 4, yang menempati tempat ratusan. Terakhir, ada 6 dikurangi 3, yang menempati tempat ribuan. Hasilnya adalah 3 atau 3000. Nah, berarti hasil daik 6.798 dikurangi dengan 3.359, 3.439.